Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh, berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padebuan Budi Rajo Kita mulai dengan ngopi dulu Serak Sedap, ini kopinya Columbia kopi Kayaknya last batch Habis ini kopi lokal lagi, kopi Jawa Barat atau kopi Italian Mau bahas soal AI, masalah AI Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan Apa sih masalahnya? Kalau AI itu bagus, mari kita pakai rame-rame Terus apa masalahnya? Ada salah satu masalah ya Dari banyak masalah Orang bicara tentang ethics dan lain sebagainya Ini salah satu masalah yang besar dalam AI adalah Yang kita sebut bias Bias ya Karena seringkali AI itu Kita anggap sebagai sebuah Kota hitam atau Black box yang kemudian AI ini kita training ya Kita sekolahkan Kita ajari dia Nah Tentu saja Mengajarinya ini Bergantung kepada Contoh-contoh yang kita berikan kepada dia Ya materi yang kita ajarkan Nah disitulah letaknya Adanya yang kita sebut bias Sebagai salah satu Contoh yang Sempat terjadi itu adalah Kasus Amazon ya Amazon Recruitment di Amazon Jadi Amazon Mencoba menggunakan AI Dia melihat Dari potensi Recruitment Amazon Mana saja Yang berhasil Atau dia melihat Aspek Bukan aspeknya Ini orang-orang yang berhasil di Amazon Maksudnya Berhasil itu Macam-macam kriteria ya Mungkin Lama bekerjanya Produktivitasnya tinggi Atau apapun lah ya Pokoknya Yang menguntungkan bagi Amazon Adalah karyawan yang seperti apa Kan itu Aspeknya banyak ya Ada aspek Mungkin aspek kecerdasan Aspek emosional Aspek Macam-macam ya Pendidikan Latar belakang keluarga Tempat tinggal Berat badan Tinggi badan Gak tau lah ya Kan kalau di Amazon itu harus Nge-ngkat-ngkat barang mungkin ya Nah Nah ternyata dari hasilnya apa Bisa diduga kan Yang berhasil Atau quote-unquote berhasil Adalah Orang-orang White Male Jadi orang-orang Berkulit putih Laki-laki Jadi kalau ada Perempuan Kulit hitam Mendaftar Dia akan mendapatkan skor rendah Atau mendapatkan prediksi Bahwa dia kemungkinan gagal Kenapa? Karena contoh-contoh yang banyak Suksesnya adalah White Male Laki-laki Berkulit putih Itu dia yang kita sebut Bias ya Bias Sehingga Ya Ini bukan masalahnya Orangnya dengan Apa ya Rasis ya Atau apa Enggak Ini tidak by design Tapi by accident Hasilnya seperti itu Karena statistically Kita memberikannya Data Contoh datanya adalah Yang kita gunakan sebagai training Adalah seperti itu Nah jadi Bagaimana Supaya ini tidak terjadi Maka orang berbicara Tentang bagaimana Sistem AI ini Bisa lebih transparan Transparan dalam artian Eh kita melakukan trainingnya Dengan menggunakan apa Situasinya seperti apa Ya berarti itu membuka sedikit Tentang masalah rahasia dapur ya Dari si keberhasilan Sebuah sistem misalnya Kan kita harus kasih tahu Ini pakai apa Gimana caranya Wah Berarti bisa direplikat Sama orang lain ya Pihak lain Sama kompetitor Jadi kita harus membuat juga Yang transparan Juga explainable Jadi dia bisa menjelaskan Kenapa keputusannya Dia seperti itu Keputusan si AI Mesin ini Seperti itu Nah inilah salah satu Contoh ya Bias Yang mana ini juga Kalau kita Biarkan mesin AI Itu jalan Dengan sendirinya Maka bias itu akan ada Nah sehingga orang yang membuat Sistem AI pun Harus di Harus Harus paham ya Adanya masalah-masalah Seperti ini masalah bias Dan lain sebagainya Jadi sistem AI Bukan sistem yang Apa ya Sempurna ya Hebat Tan bantingan Enggak juga ya Dia bergantung kepada Bagaimana kita Melakukan trainingnya Berarti bergantung kepada manusianya Yang mendesain Sistem AI tersebut Gitu Nah itu tadi Recruitment di perusahaan ya Bagaimana kalau Proses rekrutmen ini Ya apa Sistem AI ini dipakai Untuk rekrutmen di Pemerintahan misalnya Menjadi pegawai negeri Rekrutmennya pakai itu Nah susah kan ya Jadi Dia bias Untuk Indonesia gimana Nah mungkin mirip-mirip ya Tapi mungkin bukan 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 warna kulit Atau apa ya Tetapi mungkin Daerah asal Untuk pendidikan Untuk pekerjaan Sebagai contoh Kita harus akui ya Sistem pendidikan Indonesia Ini jomplang ya Di Pulau Jawa Tentu saja Karena banyak sumber dayanya Banyak resourcesnya Maka pendidikan di Pulau Jawa Kota-kota besar Pulau Jawa Bandung Jakarta Surabaya Jogja Semarang Dan seterusnya lagi ya Ya pasti Bogor ya Pasti bagus lah ya Kalau kita bandingkan dengan Daerah-daerah yang menuju ke timur Ya masalahnya kenapa? Karena ini historically resourcesnya Terkumpul ya Di Pulau Jawa Sehingga kalau kita Misalkan Mengadakan Yang contoh kasus Yang sering diributkan Itu adalah ujian nasional ya Soalnya sama Yang Yang harus ujian Dari Sabang Sampai Merauke Soalnya sama Fair enggak? Ya Sekarang tergantung Wah Pak kan Kan standarnya segitu Mau dari mana aja Standarnya seperti itu Ya demikian lah ya Kalau seperti itu Yang dilakukannya Ya maka Banyak daerah-daerah Yang gagal Anak-anak di daerah gagal Karena Sistem pendidikannya Lebih tertunda Ya resourcesnya Terbatas Segala macam Contoh Misalnya kalau Misalnya kita Mengadu kompetisi ya Anak-anak Seluruh Indonesia Diadukan kompetisi Untuk Membuat rangkuman Misalnya Sesuatu gitu ya Coba ceritakan Tentang Apa yang akan terjadi Sehingga Sejarah misalnya Rajen Ajeng Kartini Misalnya Berarti kan Orang-orang yang Atau anak-anak yang Mendapat akses internet Punya akses terpandap Search engine Menjadi Lebih Menang Dibanding anak-anak Yang tidak punya akses Ke internet Tidak punya akses ke buku Mana dia bisa tahu Dia baru dengar Saya dengar R.A. Kartini juga Baru dengar dari Guru Kemarin Itu kan Tidak fair Resourcesnya Tersediaan Tidak Jadi akses internet Juga Seharus sama rata Belum lagi Kalau misalnya Anak-anak lagi Ini mendapatkan Akses terhadap Engine AI Dia Engine AI Ini misalnya Kita tadi ya Mendapatkan data Dari internet Kemudian kita cerita Kita buat Ceritanya Pakai AI Di rewrite Tulisannya menjadi Lebih bagus Coba ini AI tolong Di rewrite Ini tulisannya Menjadi Stylenya Siapalah ya Penulis Margate Yang ini Orang yang terkenal Sebagai penulis Nah itu juga kan Jadi tidak fair juga Jadi banyaklah ya Maaf Kalau ini dimasukkan Kedalam sistem AI Maka sistem AI Kan mengatakan Kalau tidak ada Pertimbangan-pertimbangan lain Akan mengatakan bahwa Oh kalau recruitment Ujian nasional Segala macam ya Demikian As itis aja Apakah sistem AI Bisa membantu Mungkin bisa ya Membantu Dengan mempertimbangkan Beberapa hal Jadi dia Akan memberikan Alternatif Ini pakai gini Bisa Pakai begini Bisa Kalau dinilai Seperti ini Bisa Kalau kita lihat Dari rata-rata Di daerahnya Seperti apa Kalau dari seginilai Segala macam Sehingga Kita bisa Memiliki Apa ya Bukan pandangan Memiliki Informasi yang lebih jelas Semuanya Sehingga kita Make decision-nya Sebagai manusia Lebih Bijak Yang mana itu susah Jadi harus buat Sistem AI Yang bijak Jadi mana sistem AI Yang bijak ya Mari kita Pikirkan ya Bijak Sistem AI Yang bijak Yang penting Bagaimana Sistem AI Bisa membuat Mengusulkan Racikan kopi Yang lebih enak Yang cocok Untuk Pak Budi Menarik tuh Ini mau beresin kopinya dulu ya Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mestinya bisa ya Sistem AI Untuk Menilai kopi Yang saya sukai Kemudian dia mengusulkan Racikan kopi Yang sesuai dengan Yang saya inginkan Anyway Banyakan Ini overthinking Pak Budi Nikmati aja kopinya Selamat pagi Assalamualaikum Sebentar ini Kok Masih Ada story di belakangnya Iya sih Ini Masih soal kopi ya Nanti kita bahas Soal kopinya Ini Gara-gara Ngopi enak ini Jadi Apa Mikirnya lebih lancar Mungkin suatu saat Sistem AI Harus bisa Disuplai Bergantung pada kopinya Sampai jumpa di belakangnya Sampai jumpa di belakangnya Saatto Nanti